Boleh kota Pontianak Sotermiji memberikan jabatan pimpinan tertinggi kepada pegawai negeri sipil yang berusia muda. Kebijakan ini diambil diantaranya untuk mempercepat karir aparatur sipil negara atau ASN. Ada 59 orang dilantik terdiri dari 33 pejabat eselon 4, 25 eselon 3, dan 1 orang pejabat eselon 2. Para pegawai berusia muda tersebut menduduki pemegang pimpinan jabatan strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti lurah dan camat. Ya, memang tantangannya sekarang ini ya karena aturan memungkinkan anak muda-anak muda itu ya biar cepat karir. Saya itu pengen lihat ada yang umur 37 tahun ke bawah tapi udah eselon 2. Sekarang kan ada camat yang umur 32, 33. Kemudian lurah kan rata-rata di bawah 30. Supaya mereka bisa berkarir dengan baik. Sutan Meji menginginkan aparatur muda bisa mengemban tanggung jawab kerja dengan baik. Walaupun masih berusia 30 sampai 37 tahun, mereka harus mampu menjaga hingga melanjutkan pembangunan kota. Dian Setiawan, Kompas TV Pontianak